Hai, saya Sandra Supandi dari Bengkel Bubut Master Sendana, Bandung. Masih dengan adik kesayanganku, Asy Firdaus ya. Kali ini nggak lupa, stressnya udah ilah lewat ya. Video yang kemarin yang tentang revisi rumah kopling stress. Sekarang saya ingin membahas blok 1855 KMI ya. Ini ada yang silver. Ini ada yang gold. Ini semua tampak percis. Sama, cuma ada bedanya sedikit. Kita lihat ya kecahaya ya. Oke sih, pilihan Asy Firdaus yang jelasin. Ini yang gold ya, kita lihat tuh. Lubang transfernya kelihatan lebih kecil daripada yang silver. Terus ada tiang antara transfer gede ke super keep. Ya, tiangnya lebih lebar, lebih tebal. Daripada yang silver. Ya, oke ya. Kita lihat tuh ya. Jadi ini transfer besarnya ini lebih kecil ya. Transfer besar itu yang di bawah itu super keep ya. Kita bandingkan dengan yang silver. Tuh ya, secara kasat mata juga udah kelihatan. Kalau yang silver, tiang antara lubang exo super keep dan transfer besarnya lebih tipis ya. Oke, ya karena teknik itu ilmu pasti, kita harus pastikan dengan pengukuran ya. Oke, kita ukur dengan sikmat ya. Ya, yuk. Ya, yuk. Ya, yuk. Yang silver dulu. Silver. Dan ini blok emang di porting ya, portingan master cendana. Sudah, kok. Sudah. Oke. 4358. Oke. Yuk, monggo. Lubang transfer yang gold. Ya, lubang transfer gold. Sudah, kok. Sudah. Uh, 4393. Tadi 4353 ya kalau nggak salah ya. 58. Oh, 58. Berarti beda berapa ya, pokok bold. 4,5. 0,45 sih. Betul? Benar, kok. Jadi yang gold ini, dia transfer besarnya lebih kecil. 0,45 ya, milimeter. Ya, ditunjuk. Ini ngaruh juga sih. Jadi, kita harus kerja lagi ya. Saya nanti angkat lagi. Transfernya disamain dengan yang silver ya. Biar durasinya sama. Kebetulan ini blok di porting harian sama saya. Tuh, coba. Nanti kasih. Tuh, cantik sekali ya. Coba lihat exhaust-nya sih. Belum finishing. Belum finishing. Exhaust dari situ. Dari. Nah. Oke, itu. Bentuk, tetap bentuk favoritnya. Bentuk grup ini ya, yang lebar ke pinggir ya. Kokoti bilang itu istilah apa sih, exhaust apa. Aduh, kipas. Kokok yang ngajarin, Kokok yang lupa. Stress lagi nih, Sip. Tuh ya, bentuk kipas adalah yang the best. Ya, kita lihat yang silver. Nah, ini yang silver udah finishing-nya. Tuh, cantik banget ini. Kalau cewek, kita jatuh cinta langsung. Tuh. Jadi yang gold belum ya, belum finishing-nya. Tuh, lihat ya. Exhaust-nya juga. Aduh, cantik banget. Kipas ya. Kurup kipas. Nah, ini udah finishing. Tuh. Nah, cantik, menarik, menawan hati. Master Cendana namanya. Ya, bukan Diana. Ya. Kalau lagu, itu lagu Kus Plus. Diana namanya manja sekali. Oke. Baik, masukan untuk KMI Indonesia ini. Kenapa yang gold ini transfer-nya dibikin lebih pendek ya? Jawabannya, pemirsa jangan tanya ke saya. Langsung tanya ke KMI aja ya. Kalau secara ilmu, transfer yang silver lebih unggul. Karena dia durasinya lebih besar ya. Oke, saya Xandra Sokambi. Dan asipip daus undur diri ya. Thank you.